Ratusan jemaah haji asal kota Sukabumi diberangkatkan langsung menuju Embarkasi Haji Jakarta. Wali kota Sukabumi beserta unsur musbida lainnya melepaskan langsung pemberangkatan 256 jemaah haji yang dijadwalkan berangkat menuju Mekah pada tanggal 7 Juni tersebut. Dalam keterangannya, Fahmi berpesan agar jemaah haji Lansia dapat dijaga, mengingat saat ini kebijakan pemerintah Arab Saudi sudah meniadakan pendamping Jemaah Lansia. Alhamdulillah tahun ini ada 250 emang jemaah haji yang diberangkatkan dari kota Sukabumi dan tadi juga sudah dilepas bersama-sama bersyukur pimpinan rombongannya adalah Pak Kementerian Agama Langsung, Pak Kepala Kementerian Agama, kemudian juga banyak unsur dari pemerintah baik TNI, BORI maupun Pemerintah R yang hadir diberangkat. Tadi saya titipkan pesan bagi para aparatur untuk betul-betul mendampingi, menjaga para jemaah, khususnya jemaah Lansia. Karena sekarang aturan terbarunya jemaah Lansia tidak ada pendamping. Jadi para petugas dan para aparatur menjaga para lansia. Mudah-mudahan para jemaah haji kita diberikan kesehatan, kemudahan kelancaran, dan nanti di bulan Juli mendatang kita jemput dengan jumlah yang sama, sebagaimana saat ini kita lepas bersama-sama. Dalam pemberangkatan jemaah haji tahun ini, jemaah tertua berusia 84 tahun, sedangkan jemaah haji termuda berusia 19 tahun. Dari Kota Sukabumi, Sofon Zulfikar melaporkan untuk Dinamika.